Selamat datang di Wahana Edukasi Universitas Yarsi, tempatnya sharing edukasi bersama teman-teman yang datang ke dalam ruangan ini. Baik teman-teman semuanya yang sekarang menyaksikan channel ini, kita sudah hadir di tengah-tengah kita ini teman-teman dari SMK Widya Nusantara. Nah jadi teman-teman ini adalah pengalaman kali pertamanya datang di Universitas Yarsi, oleh karena itu kita akan tanya nih bagaimana kesannya setelah berkeliling dan melihat-lihat fasilitas di dua fakultas ya yang ada di Universitas Yarsi. Sebelumnya boleh dong kenalan terlebih dahulu dengan yang mbak dulu? Nama saya Angelina Putri. Angelina? Angelina Putri. Angelina panggilannya? Angel. Angel, kalau yang masnya? Nama saya Fatih Musyafa Najib, dipanggila Fatih. Fatih, Fatih sama Angel ya. Bagaimana kabarnya Fatih? Ya baik-baik. Baik, oke. Kabar-kabarnya ini kelas baru ya? Baru naik ceritanya? Kelas 12. Kelas 12 ya? Oh udah mau lulus. Oh udah mau lulus ya? Oke. Dan bagaimana kesannya setelah keliling-keliling di Fakultas Psikologi dan masuk di Fakultas Teknologi Informasi ini? Apa yang teman-teman lihat tentang Yarsi? Ada pengalaman-pengalaman baru sih yang bisa diceritain buat itu di sekolah gitu. Contohnya? Kayak ada yang kata IT gitu. Terus? Buat robot di semester 7. Lalu ada lagi? Kalau Angel? Ya baru pernah masuk di universitas gitu, jadi kayak ngeliat di ruangan gimana, jurusannya apa aja. Oke, baik. Sebelumnya sudah pernah kenal Universitas Yarsi belum? Pernah denger doang sih. Pernah denger doang dari? Dari sekolah kan waktu itu kayak ada yang ngasih informasi sekolah-sekolah kuliahan. Oke, jadi sudah pernah denger ya? Tapi kalau berkunjung baru pertama ini ya? Baru pertama. Kalau Angel gimana? Udah pernah denger Universitas Yarsi sebelumnya? Belum sih. Belum pernah? Gak tahu, tinggal di mana? Tinggal di dekat-dekat sekolah. Dekat-dekat sekolah Bekasi berarti ya? Belum pernah denger Universitas Yarsi? Belum. Oke, setelah datang di Universitas Yarsi tuh bos turun ke bawah, pertama kali lihat gedung Yarsi, apa yang tergambar? Bagus sih. Bagus? Perumatnya beritas yang kayak terjamin, nanti lulusnya gimana. Oke, baik. Cita-citanya apa nih? Ini SMK jurusannya apa nih? Bidangnya? TKJ. TKJ, TKJ itu? Komputer jaringan. Komputer jaringan. Kalau Angel? Aku paling... Sama. Iya, sama. Sama, TKJ? Oke, cita-citanya apa memang? Jurusan yang diminati ke depannya itu apa? Pengennya sih dari saya, dari saya tuh pengennya manajemen bisnis. Oh, pengen masuk di manajemen bisnis? Oke. Kenapa tuh pilih manajemen bisnis? Padahal TKJ ya, bidang komputer dan jaringan. Ini suatu hal yang menarik nih? Gak tahu, lebih suka usaha gitu. Lebih suka usaha. Soalnya kan emang di rumah, di sekolah, suka bisnis jualan-jualan gitu. Oke. Ada minat. Ada minat. Oke, kalau Angel? Kalau aku masih bingung tentang pemilihan jurusan sih. Oh. Kayak masih nyari-nyari gitu, minat aku di mana, terus kelebihan aku di mana gitu. Makanya masih bingung. Masih nyari-nyari. Masih nyari-nyari juga? Yang sudah mulai mendekati apa nih jurusan apa? Hmm, paling antar manajemen atau bisnis kali ya. Manajemen atau? Bisnis. Atau bisnis. Iya. Ini menarik sekali nih. Dua-duanya dari komputer dan jaringan, tapi minatnya ke dalam dunia bisnis. Angel kenapa? Iya, penasaran sih. Nanti kayak peluang kerjanya mungkin lebih banyak. Terus dapet pengalaman baru juga. Jadi yang sebelumnya di jurusan teknik komputer, jadi ke bisnis gitu mungkin dapet pengalaman baru juga. Oke, oke. Luar biasa ini ya. Minatnya malah di bidang bisnis ya. Oke, baik teman-teman. Jurusan apa yang sudah dieksplor selain jurusan manajemen dan bisnis? Apa yang sudah dipelajari dari jurusan-jurusan yang lain? Kalau saya waktu itu kan kalau di SMK itu ada kayak PKL gitu kan? Iya, betul. Nah, saya tuh diajarin kayak membuat Excel, Microsoft, gitu sih paling yang udah diambil. Ya, itu kan dari, cuma ada di kayak OTKP atau AKL. PKJ tuh jarang banget diajarin. Nggak, maksudnya saya di sini adalah jurusan-jurusan kuliah kan? Nah, selain manajemen bisnis, ada jurusan opsional nggak? Atau cadangan nggak yang sudah dieksplor atau dipelajari? Oh, ternyata ini belajar ini, belajar ini, belajar ini, begitu? Paling teknik lingkungan, sudah mulai cari-cari ya? Iya, pengen-pengen itu. Kayak belajar tentang proses limbah, kayak dari ulang tampah gitu, terus air mineral, gitu-gitu. Oke, dari sudut pandang anak SMA nih ya, sebenarnya kampus yang seperti apa sih yang diharapkan bisa sebagai tempat kalian belajar? Pengennya sih kayak, biar suasananya, biar kayak enak nih. Suasana yang enak? Yang nyaman. Nyaman? Nyaman itu seperti apa ya? Enak, nyaman kan subjektif ya? Ya, kayak belajar nggak masuk kampus, ah jangan tugas lagi, nggak tertekan gitu. Jadinya kayak kampusnya enak, biar senang ke kampus. Jadi definisi enak menurut, siapa tadi? Fatih. Menurut Fatih itu nggak ada tugas? Bukan nggak ada tugas, jadi itu kita ke kampus tuh nggak cuma ngerjain tugas doang gitu. Maunya ngerjain apa lagi? Ya kayak itu yang kayak, apa ya contohnya ya? School? School. Oke, jadi menurut Fatih itu kampus yang menyenangkan itu kampus yang nggak hanya ada sekedar pendidikan formal ya, tapi ada juga pendidikan ekstra kulikuler, begitu? Betul begitu ya? Betul. Bukan yang kampus nggak ngasih tugas, karena ini mustahil. Nggak mungkin, nggak mungkin. Karena untuk agar kita itu bisa upgrade, upgrade kemampuan tentu ada tugas yang harus diselesaikan, sehingga bisa naik ke tangga berikutnya, betul nggak? Betul. Oke, jadi kita kalau menghindar dari tugas, mati aja. Oke, kalau si Anyo? Kalau aku paling dari lingkungannya dulu ya, kayak ketemu dengan teman-teman baru. Teman-teman baru ya. Teman-teman tingkat yang udah lebih dulu dari aku gitu. Oke, iya. Dan terus juga dari sistem belajarnya pasti berubah banget dari yang sekolah ke kuliah. Paling kayak kalau dari jurusnya yang nanti aku ambil, aku lebih suka kayak belajar di luar sih sebenarnya. Kayak praktikum gitu di luar. Jadi suka dengan kampus yang banyak program-program praktikum atau kunjungan-kunjungan keluar begitu ya? Oke, ini nggak ada yang menjawab tentang mencari pengajar yang fun begitu, nggak ada yang menyinggung ini nih? Berarti ikhlas aja ya dengan model guru atau dosen yang seperti apapun begitu? Nah, itu mah. Dari orang-orang udah banyak yang jauh. Oke, baik. Baik Angel dan Fatih. Terima kasih sudah mau berkunjung di dalam ruangan podcast ini ya. Kurang lebih kita hanya berbincang-bincang sedikit aja. Tadi sudah dapat poinnya, sudah keliling-keliling ya. Sudah mulai melihat fasilitas-fasilitas yang pasti berbeda. Berbeda antara fasilitas di SMA dan di fasilitas di universitas. Tentunya fasilitas di universitas itu akan fokus bagaimana kalian bisa bertumbuh soft skill dan hard skill-nya menuju perjalanan hidup yang lebih panjang. Nah, sedangkan di SMA kalian dididik bagaimana kalian siap menuju persaingan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, jangan patah semangat untuk belajar ya. Siap, siap. Terus semangat dalam mencari jati diri dan kampus idaman untuk menimba ilmu demi membangun negeri, saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di Yarsi Podcast. Sekarang, saya nggak berdua aja nih sama temen saya. Tapi di sini ada dua kunjungan dari siswa sekolah. Jadi itu dari mana? Kita dari siswa SMA Negeri 1 Babylon. Oke. Boleh perkenalkan dirinya masing-masing? Ya, perkenalkan. Nama saya Muhammad Fajar Al-Madhani. Dari siswa SMA Negeri 1 Babylon. Kelas 12, jurusan IPS. Oke, IPS. Nama saya Sandi Permara Putra. Dari SMA Negeri 1 Babylon. Jurusan saya IPS juga. Oh, IPS juga. Sebelumnya, udah pernah tau belum sih Universitas Yarsi? Kita juga belum tau ya. Kalau Yarsi itu ya lumayan bagus. Lumayan bagus. Gimana menurut kalian, apa ya? First impression kalian saat datang ke sini? First impression sih kayak kaget aja. Kayak di luar nalar gitu. Oh, kenapa tuh? Di luar nalar? Biasanya kan Universitas kayak swasta gitu kan, fasilitasnya kan kayak biasa aja. Oh, iya. Kalau di sini tuh kayak fasilitasnya pada bagus. Kayak wow aja gitu ya? Lab-nya bagus juga. Oh, iya, iya. Kakak-kakaknya juga cantik. Oh, ya gak mana tuh? Apa yang terakhir? Mudah, mudah. Udah kepikiran belum sih mau milih jurusan apa di sini? Kalau itu sih masih belum tau. Masih belum tau? Belum tau. Tapi setelah lulus sekolah nanti mau pilih jurusan apa? Pengennya sih ini, manajemen. Oh, manajemen. Kamu ada lagi? Kalau saya sih udah punya planning, kalau gak ngambil kedokteran ya mau ngambil psikolog sih. Oh, psikolog. Berarti suka sama satu hal yang manusia gitu ya? Kenapa milih manajemen? Kayak suka ngitung aja, duit. Iya, ngitung duit. Mata duit kan? Berarti kesukaan mata pelajarannya itu apa? Soalnya ekonomi? Ekonomis. Kayak gurunya juga. Ya karena gurunya juga sih. Gurunya juga asik. Kayak diajak bercanda juga gak bawa peran. Oh, gitu. Mungkin satu lagi, kenapa milih psikologi atau kedokteran? Mungkin kedepannya nanti setelah los dari SMA ini, saya mau masuk akmil. Akmil. Jadi kan sebelum masuk akmil itu harus kuliah. Kuliah itu gak semua jurusan itu harus bisa. Jadi cuma kedokteran sama psikolog. Wah hebat juga nih ya akmil ini. Keren, keren. Keren. Apalagi ya? Tinggal di mana? Di... Dekat sekolah? Dekat sekolah. Oh, deket sekolah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dan jumpa kembali di Yarsi Podcast. Pada podcast kali ini, kita kedatangan tamu terhormat nih. Dari sekolah SMA N1 Babelan. Dari Bapak dan Ibu Guru. BK. BK. Oke. Ya, boleh perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Oke, perkenalkan. Nama saya Panca Ahmaludin. Koordinator BK SMA 1 Babelan. Oh, Pak Panca. Ibu? Saya Nurbayini Mahmudah. Nur BK SMA 1 Babelan. Oke. Sebelumnya, Bapak Ibu udah pernah tau belum? Universitas Yarsi nih. Kalau Yarsi sudah sering denger dan tau. Cuma baru sekarang berkunjung. Oh, iya. Baru pertama ini berkunjung. Masuk ke dalam. Oh, alhamdulillah. Kalau Ibu? Ya, baru denger aja sih. Oh, baru denger aja ya. Baru kesini. Tapi sering denger. Cuma sering denger Yarsi, Rarsi. Begitu aja. Gimana sih Bapak Ibu menurut Universitas Yarsi ini? Kebetulan ada beberapa alumni kita yang disini juga. Oh, ada? Iya. Dan dari cerita alumni, si Yarsi itu bagus ya. Bagus bahwa kuliahnya, prospek kerjanya. Alhamdulillah. Dan uangnya juga bagus. Kalau boleh tau, jurusannya apa, Pak? Apa? Alumni-nya? Itu teknik informatika. Oh, teknik informatika. Dan sebelumnya juga pernah ada yang di gedokteran. Pernah cuma setiap tahun yang lalu. Iya, iya. Kira-kira itu alumni tahun berapa ya, Pak? Kalau yang terakhir ini, kayaknya baru setahun ini lulus yang TI ya. Yang gedokteran itu sudah sekitar lima tahunan yang lalu. Ibu cukup lama ya. Iya, betul. Ada lagi yang mau dibahas. Sebelumnya, Pak, udah penat dengar dulu, Pak, jurusan ilmu perpustakaan dan seginformasi? Itu baru juga, Pak. Oh, baru ya? Baru juga. Dan menurut Bapak, Prodi ini tuh apa sih, Pak? Yang sekilas gitu, Pak. Sekilas dari Bapak. Berarti ilmu perpustakaan. Iya, ilmu perpustakaan ini. Kalau misalnya, artinya pengembangan dari perpustakaan itu. Artinya kalau dulu kan perpustakaan kan manual. Iya. Buku punya manual. Kalau sekarang itu kan semuanya sudah serba pakai barkor. Iya. Pakai sistem-sistem pelacakan buku yang canggih. Iya. Mungkin arahnya ke situ, gitu. Kalau menurut Ibu? Iya, jadi lebih modern lah. Lebih, apa ya, IT-nya dapat banget kalau sekarang. Kalau dulu kan terkenalnya ilmu perpustakaan itu ya berarti artis, Pak. Iya. Kalau sekarang lebih berkembang. Iya. Lebih maju gitu. Betul. Selain itu, apa ini? Dan salah satu mata kuliah dari Prodi Perpustakaan dan seformasi ini, kegiatannya salah satunya ini, Bu. Jadi, mereka mempraktekan langsung menggunakan teknologi informasi satunya adalah podcast ini, gitu. Dan, alhamdulillahnya terfasilitasi dengan baik oleh Universitas CRC. Jadi, kreativitas dan keaktifan mahasiswa itu terakomodasi, gitu, di sini. Kerennya. Terima kasih informasinya. Nanti ada anak kita yang berminat di sini. Amin. Amin. Mungkin ada ini, Pak. Ada kesan dan pesan, Bu? Kesan-pesan di... Ya, kesannya karena memang baru pertama, ya kesannya wahai. 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 Kesannya mudah-mudahan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Amin. Ada robotik, ada animasi, dan sebagainya. Ya, artinya kan persaingan luar biasa. Iya, bener banget. Itu aja. Kalau dari Ibu. Kesannya, ini ya, perkesan islami, gitu. Oh, islami. Berasa. Karena dia lihat sekilas mahasiswa-mahasiswanya tuh, sampai ada yang berpeci, kayaknya mahasiswa baru, ya? Iya. Iya, itu benar. Lebih santren. Lebih kentalnya tuh di situ, gitu. Iya, betul. Lebih enak aja liatnya, gitu. Terus, termasuk mewah, ya. Iya. Yang swasta ini. Alhamdulillah. Fasilitas juga lengkap, tapi terjangkau juga. Iya, betul. Iya. Dan uniknya, di YRC ini tuh udah gak pake uang gedung, ya? Iya, betul. Dan lebih uniknya lagi, di YRC ini kan udah punya biasa kip, nih. Jadi kalau kuliah itu gak perlu pusing-pusing lagi masalah biaya. Jadi tuh kuliahnya gratis, ditambah lagi. Ada jatah kip kuliah. Iya, ada jatah kip kuliahnya. Dan yang paling banyak ditampungi itu di jurusan ini. Iya, betul. Sampai-sampai berapa itu? Sepuang hari ini, ratusan, ya? Eh, hampir ratusan, sih, begini. Tadi sih anak-anak sempat berkesan, aduh, pengen bu, tapi kayaknya mahal. Nah, cepet gitu. Iya. Walaupun, mungkin sudah liat di live live, ya, teman. Saya bilang, Ya, berjual, nanti kan ada beasiswa. Iya, betul. Jadi lu ada IPK-nya bagus, nanti kan bisa mengajukan. Iya. Ada siswa kami yang sebelum ke sini, udah konsultasi, pingin ambil hukum di sini. Lalu mau hukum di sini. Dan kemudian anaknya ikut. Jadi sebelum kita keliling pun udah nanya-nanya dulu ke siapa, ke mana fakultas hukumnya, mau pingin cepet sampah. Gak sabar. Gak sabar. Kalau mungkin yang tadi ya, yang dihukum tadi ya? Iya, mungkin. Dan di Yarsili juga kan enaknya itu kan bisa dicicil nih 5 kali nih. Jadi ya gak perlu pusing-pusing lagi lah, kalau gak harus semuanya langsung dibayar, bisa dicicil. Tapi Yarsili itu punya semacam asrama mahasiswa gak? Asrama... Enggak ada. Belum ada. Belum ada. Semua mahasiswanya mencari masing-masing. Iya. Kalau dari jauh-jauh ini bisa nge-request masing-masing. Sudah? Oke. Kayaknya kita gak bisa perpanjang lebar lagi nih. Iya bener. Karena Bapak Ibu Gurunya mau kampus tur lagi ya, sebetulnya. Dan mendampingi sisa-sisunya. Aku nyasar. Oke. Terima kasih untuk Bapak Panca dan Bu Nervain. Atas waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Yarsipodcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ife Professor of Mid nuestro. Tepulhu covers hanya. Bye. 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 Terima kasih.